Bahagia busuk haduk ya no Jangan gak Asekberolah rezim Berarti kalian bisa nih di daerah-daerah lainnya Di Solo Jogja kan gede Jogja gede Darah buka berapa biji sih Di situ berapa cabang Katanya yang lain janji gak bakal buka di Jogja Katanya pengen ada yang dimana Di daerah Papua mau buka di baklo juga ya NU ya gimana cara kesamanya mau jauh nanti aku pengen banget terus siapa si Fadil juga pengen banget di Palu, eh Palu udah ada ya kalau masalah ya harus buka franchise aja franchise Fadil mau di Aceh ya iya Fadil ngobrok bentar aja udah janggo tanggi iya emang si Fadil, si Darah juga mau buka lagi di Labuan Bajo oh, jauh juga ya nanti konsepnya eh, nanti konsepnya street boba gue di kapal jadi belap mewah orang boro-boro beli street boba di situ deh manggil bener banget aduh, mudah-mudahan buka lagi deh di beberapa tempat lainnya eh, mana? jika-jika udah mau pulah diri udah kayak kuman mana sih? tadi dia membelah diri Astagfirullahaladzim deal, deal, deal oh, Fadil rindu bioskop iya nih oh, Fadil sekarang banyak banget eh, nih-nih ya buka di Kupang dong buka di Solo di Ancol di Alor di Luwuk aku bacain ini nih insya Allah eh, Keanu kenapa mukanya kebakar? biasa, dia kebanyakan perawa wah, ini kan ada kejadian waktu itu nih ini kan ada kejadian waktu itu nih apa tuh? itu muka Keanu berarti harus gitu lagi Nuh nggak apa-apa kayaknya ah, Fadil nih Fitma deh tau nih Fadilnya dasar lo eh, guys cerita dulu dong komaks cerita dulu tentang komaks gimana awalnya tercetus ide untuk bikin komedi maksimal itu jadi pokoknya di live ini Darah bakal jelasin semuanya kebetulan gue si Fadil katanya udah bilang ke gue duluan dia pengen banget ceritain dari awal ya, Dil ya panjang banget coba Keanu jelasin sedikit ujungnya ujungnya aja ujungnya aja ujungnya aja cuman coba beli tiketnya jadi awalnya itu teh awalnya tuh emang kita tuh sempet di Alhamdulillah sempet ditawarin buat kayak bikin program sebenernya cuman tunggu nih sebelum ke situ kita kasih tau dulu nih kita bertiga waktu ngumpul nih waktu awal-awal kita ngumpul tuh kita ke ini nggak sih sama Arapi sama Arapi coba lu deh gue lupa nggak jadi awal-awal kita ngumpul tuh banyak banget orang-orang yang seneng ngeliat kita bertiga ngumpul seneng banget liat konten-konten kita bertiga pengen banget orang-orang tuh keluar sana ngeliat kita bertiga terus bikin program nah itu tuh kita kita juga kayak ih kayaknya iya deh pengen deh kita apa namanya bikin program bertiga kayaknya seru deh kayaknya orang-orang juga banyak yang mau deh gitu kan terus? sampai kayak ada beberapa yang menawarin juga projekan kita bertiga menawarin ini menawarin itu sampai kita kayaknya ngerasa kayak eh kayaknya belum cocok dia sama yang ini belum cocok sama yang ini sampai akhirnya kita ketemu kita bikin nih program si Komax ini nah akhirnya kita ngerasa gimana ceritanya mau dibikin kayak gimana diceritain detailnya kita ngumpul bertiga dari situ ngerasa wah ini yang kita yang kita mau nih ini nih yang kita maksud tuh ini yang kita cari ini bertiga pas banget jadi kita ngejalaninnya tuh pas syuting kemarin tuh bener-bener ini selama ini yang kita mau tuh ini gitu dan orang-orang di luar sana tuh pasti yakin bakal suka nih sama acara ini gitu karena bener-bener acara ini tuh bukan karena soal bisnis doang ya bukan karena soal apa namanya kerjaan tapi ini bener-bener sama-sama dari hati kita bertiga gak sih bikin ini ya gak sih guys betul ya bener banget oh my god so cool itu konser rosa dan kalau memang buat temen-temen wartawan yang ada disini memang acara ini itu memang bener-bener dari hati kita bertiga ya temen-temen ya ya kan nah jadi eh itu filter apa sih mau deh mau deh nanti gue kirim nanti gue kirim jadi eh lu pada gak punya ya enggak jadi kita pake itu semua karena sih kita pake ini jadi memang alhamdulillahnya inspired musik juga bekerja sama dengan kita disitu ada kaintan halo kaintan itu salah satu penyelenggaranya juga dan alhamdulillahnya ini bisa kesampaian dan ah gak tau ini it's gonna be awesome banget ya wah bahasa inggris ya bener banget jadi ya dong kerja dong ya bener banget ya bener banget temen-temen di rumah komedi maksimal itu apa komedi maksimal itu apa namanya kayak situasi komedi situasi yang berperan itu banyak mereka bertiga udah pasti pemeran utamanya terus di episode di awal-awal tuh kemarin kita syuting ada Rahel Rahel fannya terus siapa lagi Young Leg Young Leg ada Jody ada Prince ada Prince ada Riri siapa lagi tuh banyak banget ada Pamu guys ada Pamu itu dia geser paling the best the best Pakmu terus udah gitu kalian semua yang penasaran dan pengen banget nontonin kalian bisa langsung beli tiketnya langsung di ticket.com cuma 20 ribu harga tiketnya 20 ribu kalian bisa ngeliat Keanu ngelawak total Keanu parah banget oke jadi temanya temanya season ini ini adalah Back to School ya ya betul Back to School Back to School dan ceritanya tuh kita oh my god itu bakal lucu banget amazing oh my god I just speechless so much yes yes you are period asli deh eh tapi ya di Back to School jadi gini Back to School itu ceritanya tuh meletar belakangnya tuh sekolahan Fadil disitu berperan sebagai anak paling pinter dan paling sombong iya itu sih kebenaran yang ngedranya Fadil gak jauh dari sifatnya dia sombong bagu terus paling sok pokoknya gak jauh-jauh dari Fadil kok tampar lo bener-bener Fadil cantik kamu selalu cantik tapi hari ini kita belum video call-an kamu kenapa kita kan belum VCS video call santai iya santai nah ini udah video call juga kali-kali-kali berpiga malam keempat udah bener eh tadi Fadil kan jadi gitu ya jadi anak pinter cerdas tur sombong terus darah bagi apa darah sebagai perempuan yang yang pede banget yang orang gila diomongin karena si darah ilang nih sinyalnya kasihan hai masih ada gak masih udah Keanu cakep banget Keanu lu cakep deh lu mukanya beres lu disana selain jadi setan jadi apa sih di koma karakternya karakternya banyak dong taksikan langsung di koma asik orang sudah aku aja yang kasih tau Keanu itu sebagai mahasiswa abadi siswa abadi lah siswa abadi dia tuh sengaja gak pengen lulus sekolah karena dia tuh saking suka banget sama sekolahnya jadi bukan karena gak pinter ya guys jangan salah tapi karena emang emang doyan aja ketemu Fadil ketemu darah itu kan bukan aplikasi itu ini aku jadi Keanu Dill Ntar kebawa peran Udil Ntar kebawa peran Udil kasihan pakmu Taudil eh gue malah-mulah bercanda Daudil pendosa 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 pokoknya pokoknya kalian harus banget nonton koma karena itu tuh selain selain aku Keanu Dara itu ada pemeran-pemeran lainnya dan pemeran-pemeran itu juga gak kalah lucunya itu beneran jadi kayak oh ada siapa namanya ada ranggi ranggi iya ranggi padilah sama sekolah jadi siapa yang mau udah sekarang nonton aku padahal enggak aku pakai baju aku jadi ibu gurunya inget gak kalian belum cuman tugas eh sebelahku ada truk asak beragim nah eh lu lagi mangkal ini terminal biasa emang kemarin di stasiun kemarin gue disitu di razia lu enggak enggak di stasiun eh guys kalian kalau dengerin lagu sukanya genre apa sih aku aku cuman genrenya Kak Rosa Kak Rosante Rosa iya aku pokoknya Rosa aja deh aku Rosa doang kalian baik banget sih parah iya iya dong kita lagi di acaranya tete jadi ini menjilat coba nyanyi satu album coba kalau Fadil bisa Fadil bisa sumpah Fadil bisa aku kan juga bisa coba sealbum oke Keanu 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 deal suruh Keanu nyanyi lagu ini lagu judi itu bukan lagu kejam banget lagu Atas Nama Cinta atas nama cinta hati ini tak mungkin terbagi ini terbagi bila aku mati ku bersumpah atas Nama Rosa satu lagi satu lagi lagunya teo yang ini bulan dikekang malam jahat itu susah ih Fadil kayaknya suara mas terlek deh eh guys guys tapi komaks itu kan kita belum bikin lagunya oh iya eh rekaman please kalian bertiga please yuk yuk aku direkter ya tapi aku aku gak mau sama Keanu dia bau eh jahat kenapa ih 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 aku takut yang nonton pada asem lambung deh sumpah apaan emang gue suka buat yang di rumah jangan lupa beneran deh terus di follow juga instagramnya langit musik instagramnya inspiremusik komak dot indonesia itu harus di di follow supaya kalian bisa langsung nontonin mereka bertiga guys guys gak ketinggal infonya yoi makasih banyak ya guys udah nemenin aku dan gue gak sabar sih liat kalian shooting lagi sumpah aku yang makasih Tengah udah diundang ke lapak luar biasa ini keren ya dar keren ya dar keren banget aku bangga deh masuk acara bisik-bisik diva aduh makasih ya thank you banget tiga-tiganya sama-sama tete dadah tete dadah aduh